Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Bupati Wali Kota di Bandung Raya tegas dalam melakukan pengecekan saat pembatasan sosial berskala besar. Hal tersebut diungkapkannya usai memantau pelaksanaan PSBB hari pertama di lima kabupaten kota di Bandung Raya. Pemantauan awal dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Jalan Pastir, Kota Bandung. Selain kendaraan berpelat luar kota Bandung, sepeda motor yang membawa penumpang pun dihentikan untuk dicek keperluan mereka. Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel pun menyatakan masyarakat yang berboncengan di sepeda motor akan dievaluasi kembali. Yang pakai motor boncengan nih, yang boncengan ini memang perlu bisa evaluasi kecil aja. Dan Alhamdulillah, kita dari 19 cek poin yang ada di Kota Bandung, kita sudah tampak semuanya, sudah memastarkan. Dan mudah-mudahan saja ini bisa memberikan keserahan kepada masyarakat Kota Bandung bahwa hari ini Kota Bandung sudah melaksanakan PSBB ini. Dan mudah-mudahan ini sudah positif kepada Kota Bandung. Pemantauan pun dilakukan di empat kabupaten dan kota lainnya, yaitu Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dirinya mendapati penurunan intensitas lalu lintas, tapi masih banyak yang melakukan kegiatan yang dilarang dalam PSBB. Karenanya dirinya meminta Bupati dan Wali Kota melakukan ketegasan kedisiplinan dalam hal pengecekan kesehatan, posisi penumpang dalam kendaraan, hingga niat berkegiatan. Jika ada yang dilakukan selain delapan pengecualian dalam PSBB, masyarakat tersebut harus membawa surat dari perusahaan tempat mereka bekerja, hingga izin dari RT. Jika melanggar, masyarakat akan dikenai sanksi awal berupa surat tilang, yang akan tercatat dan berpengaruh saat pembuatan SKCK. Hari pertama PSBB di Kota Bandung, kemudian Kota Cimahi, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan terakhir di Kabupaten Sumedang. Nah, kami mendapati terjadinya penurunan intensitas lalu lintas, artinya itu positif, tapi masih banyak juga yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sudah diatur di PSBB. Oleh karena itu, ketegasan kedisiplinan ini harus terus diperlihatkan, dari Tepat Bupati di sini dan Wali Kota, untuk terus melakukan pengecekan-pengecekan. Yang dicek itu dua, apakah melakukan protokol kesehatan, pakai masker atau tidak, atau kalau mobil sedan tadi ya, posisi maksimal tiga, satu depan dua tengah. Selain itu, berdasarkan pengalaman PSBB di Jabodetabek, yang setelah tiga hari pelaksanaan terjadi keramaian di malam hari, Gubernur pun meminta kepolisian lebih tegas lagi dalam pemantauan.